Hai ya dapat paket lagi kita lihat ini paket siapa paket saya atau bukan ya Oh paket saya tekiro hot air gun mudah disemprot desinfektan nanti dibuka ini Ayo kita buka paketnya buka malam-malam kalau gambarnya gelap dimaklumi ya ini isinya hit gun atau pemanas tembakan panas semacam hair dryer kalau ini buat hair dryer bisa melonyoh sak gundul-gundulnya karena ini panasnya bisa mencapai 500 derajat celcius kalau enggak salah tapi ya kalau enggak 500 derajat ya 200 derajatan lah yang jelas kalau kena ya melonyoh kita buka ini fungsinya biasanya dibuat masang film masang kaca film masang speaker yang melengkung melengkung itu di panu panasin pakai ini atau buat ngupas cat ngupas cat itu biasanya cat yang di besi itu dipanasin pakai ini di blower habis itu catnya dikupas biasanya seperti itu kalau enggak buat bengkokin pipa pipa PVC itu biasanya pipa PVC dipanasin pakai ini terus dibengkokin dan ya untuk dan lain-lain pokoknya tergantung kreatifitasnya yang jelas bukan untuk hair dryer karena bentuknya sama kalau dipakai hair dryer bahaya ini termasuk yang murah ya ini karena murah tapi kayaknya bagus bentuknya kalau yang kayak merk Bos atau Makita itu kan harganya satu juta lebih ya tapi ada juga yang dibuat ini harga 150 ribuan banyak tapi ya bentuknya aja kayak enggak berkualitas plastiknya pun kayak mainan anak-anak makanya saya pilih yang agak mahal dikit tapi paling murah tapi bentuknya udah enggak murahan setau saya tekiro dulu itu produksinya di Jepang tapi sekarang kayaknya di Korea kalau enggak di Cina jadi produknya sekarang itu Cina Oh tapi masih ada tulisannya Jepen teknologi tapi mungkin made innya paling Cina ya terlihat terlalu yang kekurangnya tahunnya ini versi Rio yang Riu itu Tejiro itu biasanya bukan Jepang Cuman lisensinya aja Jepang dia punya yang punya Tejiro buat produk versi murah zaman dulu sebelum ada Tejiro semua produk Techiro itu bagus semua karena setahu saya dari Jepang dan kami tahu sendiri produk Jepang kayak apa bagus kayak Jerman juga bagus Rusia juga produknya bagus-bagus kualitasnya bagus kadang bentuknya tapi enggak bagus kalau ini udah bukan Jepang baiknya kalau di sini ada Oh tetap enggak ada enggak ada tulisannya Metin mana mungkin di alatnya ada disini buku panduan di buku panduannya mungkin di dalamnya ada tulisannya Metin karena Techiro itu udah terkenal lama ya produknya bagus tapi semenjak dia ngeluarin Ryu orang udah mulai ragu ini Techiro beneran atau Techiro Ryu kalau yang Techiro kan dia dari Jepang Ryu itu tadi kalau enggak di Korea malah pabriknya di Indonesia mungkin tapi ya kalau bodinya bodi plastik ABS berkualitas ya kayaknya tapi Mas itu enggak ABS yang bagus banget ya isinya cuman ini ini alatnya sama ini ini ujung blowernya bisa bulat atau bisa pipih ada dua macam sama ini akhirnya depannya ada jaringnya saklarnya ada di belakang ini temperaturnya ini temperaturnya variable udah buku ini sama kartu garansi Oh kartu garansinya udah diisi sekalian ini padahal online biasanya online tuh pada enggak diisi udah diisi berarti tokonya dia peduli enggak asal jual bagus ini Oke sampai di sini dulu barangkali bermanfaat bisa di share bisa buat referensi yang mau beli hit gun murah tapi bagi saya lebih saya percaya ini yang murah kalau yang lebih murah lagi saya kurang percaya Oke sampai jumpa ya 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 ya